Intro Hujan deras yang membuyur wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan mengakibatkan ruas jalan Provinsi Nikini Keuen Lasi atau tepatnya di lokasi Kolonaka Nyaris Putus. Pasalnya hampir seluruh badan jalan tergerus longsor. Saat ini kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Bupati Epitahun dan Kapolres TTS, AKBP Igusti Putusuka Arsa SIK turun dan memantau kondisi terkini di lokasi bencana. Berikut liputan selengkapnya. Ruas jalan Provinsi Nikini Keuen Lasi saat ini tidak bisa lagi dilalui kendaraan roda 4. Pasalnya, hujan deras yang mengguyur wilayah setempat dalam waktu 4 hari berturut-turut mengakibatkan seluruh badan jalan tergerus longsor. Arus transportasi barang dan jasa pun nyaris lumpuh total. Bupati Epitahun, Kapolres TTS, AKBP Igusti Putusuka Arsa SIK dan sejumlah perwira Polres serta pimpinan OPD turun dan memantau kondisi terkini di lokasi bencana. Kepada KLTV News di lokasi bencana, Bupati Epitahun menjelaskan, kondisi tanah yang labil mengakibatkan ruas jalan tersebut terus mengalami patahan dan tergerus longsor. Fasilitas alat berat standby di lokasi namun tidak bisa bekerja karena kondisi cuaca dan curah hujan yang masih tinggi. Jika hujan redah, Pemda berencana mengkating badan jalan untuk mengurangi gerusan tanah agar ruas jalan tersebut bisa dilalui kendaraan. Jika air ini kurang, saya berharap insul bisa tenang yang kusus ini. Jadi ini kating dari atas? Iya. Kating dari atas? Kating dari atas. Mulai dari sini. Mulai dari sini. Mulai dari sini. Mulai dari sini ke sini. Nanti ini tanpa gue tidak boleh dibuang di sini, harus dibuang ke luar. Sehingga tidak boleh menambah beban peralatan di sini. Nah itu kita coba. Tapi, dia pun tetapi kalau suami hujan. Kalau hujan, itu bisa. Kalau bersih kotak terhadap alat bersih kotak terhadap manusia. Itu kita hindari itu. Jadi nanti kalau potong ke bawah itu, berapa meter ke bawah? Nanti liat sih, sampai dia sudah berada nafas tanah keras itu. Rasa, rasa. Mungkin dia bisa turun 3 meter, bisa. Dan itu dalam. Iya. Nanti kita bisa-bisa 3 meter. Atau kita ambil 2 meter mulai dari yang telkom sana. Kita potong itu, ambil atas. Nah teman-teman potong rasa. Ini alat ini kan. Kalau sudah stabil, ya. Ini apa? Ya, sampai jumpa meter ini kita potong. Ini sama kayak dulu. Ini soko. Nah, jadi soko. Karena itu tidak alternatif. Ini juga tidak alternatif. Kita putar, sama bersih kotak, tetap bersih kotak. Bersih kotak yang putar tebus di Lolo. Di Lolo. Itu semua bersih kotak. Jadi ini yang kita tidak perlengkasan, tapi alternatif yang demo gaya. Yang kita potong, dia bisa baik. Artinya menunggu kondisi cuacanya baik? Kalau sudah tidak hujan, bisa. Bisa. Tapi sekarang tidak bisa dipaksakan. Karena lebih fatal. Dan bisa berisiko terhadap, apa barat, bisa berisiko terhadap manusia. Ini kita menghindari itu. Kapolres TTS AKBP Igusti Putu Sukarsa SIK di lokasi bencana mengakui, ruas jalan Niki-Niki Oin Lasi tidak bisa lagi dilalui kendaraan. Perwira Menengah Polri yang kehujanan memantau kondisi terkini di lokasi bencana ini, telah memerintahkan anggota polisi untuk standby dan mengupdate kondisi terkini putusnya ruas jalan tersebut. Karena pelancang masuknya ini, jadi belum bisa kerja. Terima kasih telah menonton. Kepada KLTV News pertelepon genggamnya mengaku, anggota DPRD NTT Dapil TTS telah berkoordinasi dengan Pemprov NTT melalui Dinas PUPR NTT untuk segera menanggulangi putusnya ruas jalan tersebut. Bagi mantan calon Bupati TTS ini bahwa, ruas jalan Niki-Niki Oin Lasi harus segera ditanggulangi agar tidak berdampak luas terhadap roda perekonomian masyarakat. Karena itu ruas jalan, itu ruas jalan provinsi. Ya, kalau kita boleh komentar bahwa itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah provinsi. Ya, namun pemerintah provinsi ini berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Dalamai Timur Tengah Selatan karena tidak mungkin dia provinsial sendiri karena hal-hal lain dan tentunya saling menopang bagaimana caranya supaya kalau boleh jalan alternatifnya ini ada dulu. yang terlangka-langka di tempuh sedangkan untuk perbaikan tentunya ada kajian karena itu daerah lonsor. Yang paling penting itu sekarang jalannya jangan macet. Bagaimana caranya supaya dalam waktu pendek ini ya bisa dilewati entah barangkali karena timnya setelah dilihat bersama-sama dengan teman-teman dari PUPR Kabupaten TTS dan dalam hal ini untuk penanggulangan jalan alternatif dulu supaya lalu lintas ini jangan macet karena kalau macet jalan ya tentunya kaitannya cukup banyak ya erat sekali, ekonomi kegiatan-kegiatan lain, pembangunan yang lain juga ikut terganggu. Oke, oke. Informasi terkini ruas jalan Provinsi Nikini KON Lasi kini putus total. Ruas jalan tersebut tidak bisa lagi dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hal ini lantaran seluruh badan jalan hanyu tergerus longsoran tanah. Pol Celere, KL TV News, mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!